Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pada kesempatan ini kita lanjutkan Masalah hukum musik bagian yang kedua Jadi Lima hal tadi ini Masalah musik Dan lagu-lagu Yang bagian kedua hukum Menyampaikan lagu dan alat musik Contoh-contoh yang boleh adalah Ujian kepada Busti Allah Selawakan kepada Rasulullah Nasihat-nasihat agama Untuk kebaikan Contoh-contoh yang baik Kemudian Menegakkan kebenaran Dan menjaga kemungkaran Berlomba-lomba untuk kebaikan Kemudian Mengajak berani Mengajak berani untuk si anak mama Mengajak berani untuk si anak mama Itu boleh disampaikan Dalam lagu-lagu Contohnya posidahan Lagu-lagu religi Contohnya bagaimana Yang lebih konflik Yaitu lagu Keahungan Tuhan Insya Allah Wahai manusia itu Kemudian Yang penyakit Dan lain Itu boleh Yang tidak boleh Ini Jadi lima hal Yang kedua Masalah hukum Menyampaikan lagu Yang haram itu yang bagaimana Masalah menyampaikan lagu Yaitu Lagu-lagu Yang disampaikan Menyampaikan lagu-lagu Jika menimbulkan kemudorotan Bisa melupakan Allah Dan bisa mengarah ke maksyia Contohnya Lagunya yang corong-corong Lagu Lagu Cucar Rowo Rowo Untuk T Untuk T Se A Ke Nanana Lagu Tidak Tulis Haram Terus Yang kedua Lagu Buka Bersama Setan Itu Haram Kemudian Aku Ingin Pentol Saya Ingin Pentol Itu Haram Dan Terakhir Adalah Cinta Satu Malam Kho Indahnya Cinta Satu Malam Itu Haram Itu Haram Ini Contoh Ada yang Tanya Ini Masuk Internet Sedunia Tahu Laku Ustaz Tengah Nyi Contoh Masuk Ustaz Tengah Tampil Malam Bagus Tengah 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 Itu Kemudian Masalah Alat Musik Yang Ketiga Dari Lima Hal Yang Perhatikan Saya Ubu Yuli Dari Lima Hal Yang Perhatikan Yang Ketiga Masalah Alat Musik Masalah Alat Musik Boleh Menampilkan Alat Musik Asalkan Tidak Menimbulkan Kementorotan Tidak Melukakan Allah Dan Tidak Mengarga Masya Contohnya Alat Musik Yang Biasanya Tidak Ditampilkan Oleh Orang Orang Pasek Siapa Orang Pasek Itu Orang Pasek Adalah Orang Yang Terus Berdosa Besar Berdosa Besar Main Musik Homer Berzina Main Musik Homer Berzina Yang Biasanya Dilakukan Itu Maka Bukannya Harum Termasuk Contoh Tadi Buka Dos Berhubungan Terintu Jadi Asal Alat Musik Yang Tidak Biasanya Dilakukan Oleh Orang Pasek Biasanya Terbang Patrol Terbang Untuk Pengajian Patrol Untuk Mengingatkan Orang Orang Mau Saru Saru Itu Penjelasan Yang Ketiga Khusus Yang Boleh Penjelasan Yang Ketiga Masalah Alat Musik Yang Harum Yaitu Menampilkan Alat Alat Musik Bisa Menimbulkan Kemudorotan Melukakan Allah Dan Mengargumat Syiah Kemudian Dan Menampilkan Alat Musik Yang Biasanya Ditampilkan Orang Orang Pasek Intinya Alat Musik Yang Harum Adalah Alat Musik Yang Biasanya Ditampilkan Orang Pasek Yaitu Gitar Piano Drum Dan Lain Itu Punya Harum Yang Keempat Masalah Waktu Masalah Waktu Menampilkan Lagu Dan Musik Asalkan Tidak Menimbulkan Kemudorotan Waktu Tidak Merugikan Laku Tidak Apa-apa Contohnya Pujian Kepada Gusti Allah Pada Waktu Mau So 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 Laku Mau Pengaji Laku Laku Religi Pada Waktu Resepsi Permi Patron Pada Waktu Akan Saat Itu Waktu Yang Boleh Bagaimana Waktu Yang Tidak Boleh Menampilkan Laku Dan Alat Alat Musik Jika Menimbulkan Kemudorotan Waktu Menimbulkan Kemudorotan Waktu Contohnya Solawatan Waktu Tidur Jam 10 Sampai Jam 12 Malam Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Patrol Jam Patrol Jam 12 Sampai Jam 1 Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Patrol Sekitar Jam 2 Sampai Jam Jam Kam Itu Masalah Waktu Kemudian Masalah Waktu Tadi Masalah Waktu Tadi Sudah Jelas Yang Boleh Tidak Boleh Ada Lagi Waktunya Pengajian Waktunya Pengajian Menampilkan Laku Selawatan Dicampur Dag Itu Mau Waktu Selawatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir adalah masalah tempat masalah tempat disini boleh menampilkan alat musik dan lagu asalkan tempatnya yang sarki bagaimana maksudnya tempatnya yang sarki disini yaitu menyampaikan lagu dan alat musik ditempatkan terhormat ditempatkan terhormat pujian di masjid jadi pujian itu harus di masjid bukan pujian di WC ini kan kalau mau di WC pujian di WC ambil hape-hapean di WC pujian menyampaikan pujian yang tidak boleh kemudian yang boleh yaitu pujian di masjid kemudian yang boleh lagi selawatan di musola atau di rumah kalau selawatan di rumah atau di musola dengan baik maka boleh jadi yang terakhir kesimpulannya yang boleh suki masjid dan musola menyampaikan pujian dan selawatan dan yang haram adalah pujian di tempat yang tidak sarki tidak terhormat mungkin pujian dan selawatan di WC atau di tempat hiburan ada disitu campur laki-laki dan kerempuan ada boyangan moodnya termasuk selawatan selawatan terus nah itu di tempat hiburan tempat hiburan campur laki-laki perempuan joget-joget mekon-mekon maka itu tidak boleh jadi itu kesimpulan dari saya ada kesimpulan yang terakhir kesimpulan dari kasar terakhir bagaimana alat musik dan lagu yang menutlak haram bagaimana alat musik dan lagu yang mutlak haram adalah menyampaikan alat musik dan lagu-lagu dimana alat musik dan lagu tersebut biasanya disampaikan oleh orang-orang masyek orang-orang masyek adalah orang-orang yang suka berdosa besar dan tidak kembang nah itu mata mutlak haram kesimpulannya lagi semua alat musik dan lagu-lagu yang disampaikan oleh orang-orang masyek berdosa besar maka hukumnya haram kurang berapa beli itu? 9 kurang sedikit mohon maaf contohnya siapa? contohnya yang sudah ini jelas memakai alat musik terus hukumnya haram akhirnya kena bencana satu adalah alat musik terpeng nyanyi-nyanyi jikrak 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 lana medok goyang-goyang saya tidak tahu lagunya bagaimana siapa yang tahu apa lagunya saya tidak tahu jikrak jikrak lana medok melupakan sholat melupakan Allah menimbulkan mudoro dengan kemaksiat akhirnya setelah nyanyi-nyanyi kemudian minuk homer ke hotel akhirnya melakukan melakukan hubungan suami istri tapi dengan orang lain alias itu tidak boleh gara-gara nyanyi tidak sesuai dengan aturan agama akhirnya sekarang eh dulu setelah nyanyi homer jina akhirnya masuk penjara yang kedua ustad buntur bumi ustad buntur bumi dulu akal quran terus menganyanyi-nyanyi terus dibaring lana medok goyang-goyang akhirnya masuk penjara terus gatot beraja musti pertama jadi pengurus artis ditempat di curhat-curhat curhat-curhatnya artis jadi kiai ngaku kiai kiai-nya artis tapi tidak sembahyang tidak ngaji tidak ngaji seperti ini tidak ngaji akhirnya setelah dicurhati mengadakan kumpulan-kumpulan artis yang curhat merasa mengaku jadi kiai yaitu gatot beraja musti akhirnya curhat-curhat kemudian telah curhat pakai musik-musik band-band gitar piano drum dan lain-lain kemudian minum minuman keras kemudian berzinah masuk penjara terus yang keempat ada lagi Vanessa Angel ibu-ibu tahu Vanessa Angel? admi? lisna? do you know Vanessa Angel? kamu lebih jadi Vanessa Angel? no do you don't want to be Vanessa Angel? no Vanessa Angel pertama seneng lagu les kursus kursus nyanyi kursus musik kursus organ wah kok gak kursus yang buat yae gratis kursus masak kursus masaknya akhirnya Vanessa Angel khusus nyanyi khusus musik khusus gitar khusus piano akhirnya nyanyi-nyanyi langa wede bebas akhirnya berzinah dengan titik-titik akhirnya kepingin sukin tuku oma ngecil tuku mobil ngecil dengan harga miliaran gak kuat bayar akhirnya total apa nah udah bilang di sini anak-anak ada yang mau kepingin jadi Vanessa Angel? no nah untuk bilang nih tidak kita kita-kita menghina tapi bantu akan enggak berwarna aku tadi arti di Jakarta tadi arti di Jakarta berpeh-keh-keh-keh-keh dan tretek kemana aja nah untuk bilang nih tidak tidak mau ya jangan sampai seperti itu kemudian kemudian seselah kepalisa Angel adubi terpendah lain-lain cani-cani terus minum-minuman berzinah masuk penjara ada lagi dulu nih keadilan kopi merkuri belum sampai cimbangan karena-kara nyanyi campur lana weto meninggalkan sholat akhirnya mati tetap berat walaupun masuk penjara walaupun punya kanti asuhan saya kira cukup pengajian kita kita bagi-bagi amplop mudah-mudahan aman kita dihidupi oleh Allah amin 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 kita doakan yaitu kita doakan pertama yaitu bapak kohiron bapak ria kemudian ibu mirma yang mengurus keluarga bapak kandiran ibu wajah karta seluarga bapak nul dari urut kemudian roti rian lalu ibu wajah ini ibu wajah ini mudah-mudahan penyakit tumornya di ginggal yang memberi beras ini semua penyakit yang dijabut kalian musti Allah amin amin dan bapak anjur mustofa sekeluarga dan juga bapak sudirman bapak sudirman adalah tanik kepolisian dari kecamatan pandung mudah-mudahan kita-kita hadranya bapak polisi bapak sudirman dijabai kalian musti Allah bapak 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 semua donator dan tamu tamu saya didoakan di panjang umur selamat dunia akhirat banyak banyak semua masalah dibersihkan oleh Allah semua masalah yang berat segera kutas semua masalah kutas hutang-hutang yang segal kutas dan banyak uang banyak amalnya kutas punya kutas 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 kaya hati kaya kawal kaya kuti kutas 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 amin kutas 14 berapa sholat tuh 15 dimanis 4 3 4 Terakhir empat penas